Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah bentuk jama' daripada kata to'am jadi to'am itu artinya makanan bentuk jama'nya adalah ato'imah dan asya'usof adalah benda-benda yang ada di kelas jadi topik pada kesempatan kali ini adalah tentang makanan dan benda-benda yang ada di kelas baiklah kita mulai benda yang pertama yang mungkin akan sedikit jarang kita dengar di Indonesia tetapi kalau kita berada di timur tengah mungkin kita akan melihat ini nah ini yang di dalam gambar ini adalah kurma muda dalam bahasa rap kurma muda ini disebut dengan balah jadi kita nanti akan lihat ada perbedaan antara kurma yang sudah matang dengan kurma muda oke sekali lagi balah 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 artinya kurma muda selanjutnya ada bayu bayudun atau bayu artinya telur bayu selanjutnya ada tamar tamrun atau tamar artinya kurma tin adalah buah tin tin jadi ini untuk mengingatnya gampang sekali di Al-Quran ada watini wat zaitun nah ini bentuk buah tin seperti ini selanjutnya ada jubun kita sebut dengan jubun artinya keju jubun keju nah ini makanan sehari-hari ya kalau di timur tengah roti khubus sekali lagi khubus artinya roti khubus ini zaitun zaitun sekali lagi zaitun artinya buah zaitun daging dalam bahasa rapnya adalah laham lahmun atau disukunkan jadi laham selanjutnya ada nah ini kita sudah masuk ke benda-benda yang ada di kelas ini papan tulis bahasa rapnya adalah saburah sekali lagi saburah saburah hasub artinya laptop hasub sekali lagi hasub peta bahasa rapnya adalah khuritah khuritah sekali lagi khuritah artinya peta yang ini musallas sekali lagi musallas 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 artinya segitiga ini baik untuk bentuk segitiga ataupun untuk penggaris juga sama penggaris segitiga disebut juga dengan musallas nah yang ini kolam 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 artinya pulpen yang ini adalah kitab 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 artinya buku sa'ah 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 artinya jam surah su'rah 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 artinya adalah foto ataupun gambar oke demikian untuk kali ini ada beberapa kosa kata yang mana kita telah kita pelajari bersama ada kosa kata terkait dengan makanan dan ada pula kosa kata yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di kelas semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati